Lo suka bertanya gak, VEGIA CARD kok banyak macemnya sih? ASUS, MSI, ZOTEC, dan lain-lain. Hmm, bedanya apa? Dan mana yang harus gue pilih? Kita akan ngobrolin setelah yang satu ini. Halo guys, gue Tira dari Tangan Blank. Sorry banget, 2 minggu terakhir ini gue sibuk banget di kantor jadi gak sempet buat upload video. Tapi sekarang gue balik lagi dan kali ini kita akan ngobrolin tentang graphic card. Saat memilih graphic card atau VEGIA CARD, kita seringkali dipusingkan dengan banyaknya brand yang dijual di pasaran. Bahkan pada saat kita sudah memutuskan jenis VEGIA apa yang mau kita pakai. Misalnya, oke gue mau pakai GTX 750 Ti. Pertanyaan selanjutnya adalah, lah ini banyak banget GTX 750 Ti. MSI Twin Frozer, ASUS TRIX, ZOTEC OC Edition. Gue harus pilih yang mana? Seperti yang lo lihat di layar berikut. Ini adalah semua VEGIA CARD GTX 750 Ti. Nah, dari banyak brand ini, mana yang harus lo pilih? Nah, sebelum pertanyaan itu terjawab, mari kita ngobrol sedikit tentang VEGIA CARD. Di dunia VEGIA CARD ada yang namanya graphic card atau VEGIA reference dan VEGIA non-reference. Pertama, graphic card reference. Graphic card reference ini adalah desain VEGIA yang dikeluarkan oleh dua produsen terbesar VEGIA yaitu NVIDIA dan AMD Radeon. Secara spesifikasi dan desain yang menyangkut pendinginan, PCB, dan fitur, VEGIA reference ini mempunyai tampilan yang standar. Nah, ini adalah contoh reference graphic card. Jadi, di sebelah kiri ada reference graphic card dari GTX 750 Ti dan di sebelah kanan kita lihat reference dari graphic card GTX 970. Oke, itu tadi graphic card reference. Yang kedua, kita mau ngomong tentang graphic card non-reference. Nah, VEGIA ini merupakan VEGIA reference card yang telah dimodifikasi oleh brand yang menjual produk tersebut. Misalnya, Asus, MSI, Gigabyte, Zotek, dan lain-lain. Modifikasi tersebut menyangkut pendinginan atau fan custom PCB dan penambahan fitur. Nah, ini adalah contoh dari graphic card non-reference. Di sebelah kiri kita lihat GTX 750 Ti Strict OC Edition. Dan di sebelah kanan ada Gigabyte GTX 970 Gaming Edition. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan antara graphic card reference dan graphic card non-reference. Seperti yang kita lihat di sini, versi reference mempunyai desain yang lebih simple. Desain yang lebih simple, sedangkan non-reference mempunyai desain khususnya desain pendingin yang lebih proper. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, dia ada dua fan untuk sistem pendinginan dan juga ada heat pipe. Dia heat pipe untuk sistem pendinginan. Nah, modifikasi graphic card non-reference ini membuat VGA non-reference memungkinkan manufacturer brand untuk melakukan overclocking. Sehingga meningkatkan spesifikasi dan akhirnya mempunyai nilai jual yang lebih dari VGA versi reference. Nah, jadi kalau membandingkan antara pilihan antara reference card atau graphic card non-reference, jawabannya jelas. Selalu pilih graphic card non-reference. Tanyaan selanjutnya adalah, oke, VGA non-reference mana yang harus saya pilih? Nah, oke, di sini gue nggak akan ngebahas terlalu detail tentang bagaimana cara memilih VGA. Yang akan gue bahas di sini adalah membandingkan beberapa brand dari VGA yang lo mau beli. Nah, misalnya kalau lo balik lagi ke pertanyaan di atas, oke, gue mau beli GTX 750 Ti. Tapi kan pilihan GTX 750 Ti banyak. Nah, mana yang harus gue pilih? Oke, mari kita jemrengin beberapa VGA dari GTX 750 Ti. Nah, kita lihat perbedaannya. Oke, di sini gue akan ngambil 3 merek utama dari 3 range harga yang berbeda. Jadi ada Asus GTX 750 Ti Strict OC Edition. Yang kedua ada MSI GTX 750 Ti Twin Frozer dan Zotek GTX 750 Ti. Nah, 3 graphic card ini mempunyai harga yang berbeda-beda. Mulai dari yang mahal seperti Asus, yang middle lah atau medium di pada MSI dan yang sedikit murmer lah atau murah meriah di Zotek. Nah, seperti lo lihat ada 3 GTX 750 Ti yang berbeda dan ini cuma dari 3 brand. Masih banyak lagi brand-brand di luar sana yang juga memproduksi atau memodifikasi dari GTX 750 Ti. Nah, kalau kita lihat perbedaan yang menonjol dari 3 graphic card ini adalah terdapat pada sistem pendinginan atau fan. Nah, seperti lo lihat Asus dia mempunyai 2 fan dan heat pipe. Nah, ini juga merupakan bagian dari sistem pendinginan. Seperti lo lihat juga di tengah ada MSI Twin Frozer. Ya, dia juga sama seperti Asus. Mempunyai 2 fan untuk pendinginan tapi sepertinya nggak ada heat pipe-nya. Sedangkan yang di sebelah kanan yaitu Zotek GTX 750 Ti. Karena harganya juga mungkin lumayan murmer dan itu sebanding dengan spesifikasi atau design pendinginan yang dia mau tampilkan. Jadi, dia cuma ada 1 fan dan tentu aja tanpa heat pipe. Nah, seperti yang gue bilang tadi perbedaan mendasar di non-reference card ini ada pada sistem pendinginan. Tapi, sistem pendinginan ini merupakan faktor utama pada sebuah VGA non-reference. Bahkan beberapa brand bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membuat sistem pendinginan yang lebih berkualitas lah. Kayak misalkan Asus menggandeng Strik atau Gigabyte yang menggandeng Windforce. Logikanya sebenarnya sederhana. Nah, dengan cooling system yang baik memungkinkan manufacturer atau brand melakukan overclocking yang lebih lagi dan pada akhirnya bisa menambah performance dari graphic card itu dan meningkatkan nilai jual brand itu sendiri. Nah, baik lagi. Jadi, mana yang harus lo pilih? Nah, pertama adalah satu. Pilih graphic card sesuai budget maksimal yang lo punya. Kalau lo ingat quote-unquote rumus gue, rumus gue adalah graphic card itu 30% minimal ya. Minimal 30% dari budget build PC lo. Nah, 30%. Jadi, pilihlah sesuai budget VGA maksimal yang lo punya. Misalkan lo punya budget VGA 3 juta. Yaudah, lo cari graphic card yang kisaran harga segitu gitu. Nah, karena gue selalu percaya bahwa ada harga, ada kualitas. Nah, jadi setelah lo dapat harga yang kisaran segitu maksimalnya. Tahap selanjutnya adalah lo lihat performa dari VGA yang lo tetapkan. Performa di sini sebenarnya bukan melihat spesifikasi atau angka-angka seperti memory clock, memory bus, clock speed, atau VRAM. Tapi lebih ke gimana sih performa dia di real life benchmark game. Nah, caranya gimana? Jadi, let's say lo udah menentukan mau beli GTX 750 Ti Asus Trix gitu. Nah, lo tinggal ke YouTube aja gitu. YouTube atau Google. Lo masukin keyword misalkan GTX 750 Ti Asus Trix Benchmark. Nah, nanti keluar tuh hasil-hasil di game tersebut dia berapa fps dan segala macemnya. Tentu aja ini juga bergantung pada komponen-komponen lain di PC lo. Nah, gitu kira-kira yang bisa gue share sedikit tentang VGA card antara reference dan non-reference card serta bagaimana menetapkan VGA pilihan lo dari banyaknya brand yang ada di luar sana. Nah, tentu aja gue pake Nvidia tadi cuman buat contoh doang dan itu juga berlaku buat brand AMD. Nah, like kalo lo suka video ini. Dislike kalo lo gak suka video ini. Komentar di bawah untuk melakukan diskusi dan share kalo lo ngerasa video ini bermanfaat buat di-share. Oh iya, jangan lupa follow semua social media Tangan Blank dan semua link social media akan ada di deskripsi dan Tangan Blank sekarang punya lebih banyak social media. Mudah-mudahan komunikasinya bisa jadi lebih lancar. Silahkan di-follow dan thank you guys for watching and I'll see you next time. Sub indo by broth3rmax